Intro Pendidikan politik perlu diberikan kepada siswa, namun harus diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Hal ini penting guna memberikan pemahaman kepada anak-anak. Menurut Akademisi Pendidikan Igusti Bagus Arta Negara, pemahaman politik kepada siswa di sekolah dinilai perlu, namun harus diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada. Diaknya juga menyampaikan jangan sampai mata pelajaran mengenai pemahaman politik ini berdiri sendiri, karena akan membuat anak-anak menjadi fanatisme sempit. Seperti diketahui, tujuan dari pendidikan adalah mewujudkan anak-anak yang beriman, bertakwa dan cerdas. Tantangan ke depan tentu akan semakin berat, mengingat masih banyak hal yang perlu diperhatikan di dunia pendidikan saat ini. Tetap pasti harus masuk. Pendidikan politik, cuma politiknya politik apa, jangan politik praktis, tapi politik kebangsaan, pengajaran Pancasila, tata susila, tata tertib, pendidikan karakter, itu kan politik semua. Sebenarnya, cuma dia dibungkus dalam istilahnya itu pendidikan karakter, pendidikan moral Pancasila, itu kan-tata. Karena pendidikan kita kan tujuannya adalah yang beriman dan bertakwa, dan juga yang cerdas. Jadi ya tantangannya memang begitu banyak, dan ini penting bagi kita untuk diberikan kepada anak-anak kita. Tiang yang menambahkan, dengan dilaksanakan kanton politik di tahun 2019 ini, diharapkan tidak akan memencah belah bangsa Indonesia. Adi Setiawan, Bali TV